Pakaian merupakan ekspresi identitas seseorang, karena ketika seseorang memilih pakaiannya, mereka mendefinisikan diri mereka sendiri. Pilihan pakaian seseorang juga ditentukan oleh norma-norma sosial tertentu. Oleh karena itu, pakaian bukan hanya masalah selera atau mode pribadi, tetapi juga merupakan artefak budaya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui identitas etnis seseorang atau posisinya dalam masyarakat. Inilah kenapa costume design di film sejarah adalah aspek yang sangat penting dan memerlukan riset yang ekstensif. Bumi Manusia adalah sebuah film sejarah fiksi tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanum Bramantio. Adaptasi dari novel karya pramudia Ananta Thor ini bercerita tentang Mingke, seorang pemuda pribumi yang bersekolah di HBS, yang jatuh cinta kepada perempuan Indo-Belana bernama Analis pada zaman pemerintah kolonial Belanda di perpindahan abad 19 ke-20. Film ini berhasil mendapatkan banyak nominasi dan penghargaan di berbagai penghargaan film, termasuk dalam kategori tata kostum terbaik yang dirancang oleh Retno, Ratih, Damayanti. Kostum bumi manusia secara umum terlihat apik dan cocok saja dengan laktar waktu film ini bagi orang-orang yang tidak terlalu familiar dengan sejarah fashion. Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi costume-kostumnya dalam konteks sejarah, karakter, dan alur cerita, banyak dari costume-kostumnya yang sangat salah dan perlu perbaikan. Mari kita bedah kostum desain beberapa karakter film ini, dimulai dari Analis. Analis Melema adalah seorang perempuan cantik keturunan Indo-Belanda, anak dari pria Belanda bernama Herman Melema dan wanita pribumi bernama Nyai Onto Soroh. Dari adegan perkenalannya pun, gaun yang dipakai Analis sangat tidak masuk akal dengan waktu cerita film ini. Pada tahun 1890-an, neckline yang sangat rendah itu tidak pantas untuk dipakai pada siang hari, bahkan ketika di rumah. Baju terbuka seperti ini hanya bisa dipakai pada malam hari, biasanya saat pesta malam. Selain itu, kesalahan fatal dari kostum ini yang sangat membuat geleng kepala. Kenapa Analis tidak memakai korset? No respectable teen girl in the 1890s would walk around without a corset in broad daylight. Lanjut ke adegan makan malam, Analis memakai kebaya. Untuk adegan ini, kostum Analis untungnya sangat cocok, baik dalam aspek sejarah maupun aspek karakter. Ia memakai kebaya untuk menunjukkan kalau ia sangat memeluk sisi pribuminya. Dan memang, dari tahun 1872 hingga 1920, wanita Belanda atau Hindu Belanda sering memakai kebaya dan sarung batik di rumahnya karena nyaman dan cocok untuk cuaca Hindia Belanda yang sangat panas. Namun, untuk menunjukkan kalau mereka masih di atas kelompok-kelompok etnis yang lain, mereka memakai kain putih yang berkualitas tinggi dan renda yang pada zaman itu sangat mahal. Kebaya Analis menggunakan renda, tapi berwarna krem, sedikit gelap dari apa yang wanita-wanita Belanda lain sering kenakan. Di adegan ini, Analis menunjukkan kalau walaupun ia keturunan Belanda, ia juga punya darah pribumi yang ia banggakan. Kostum-kostum lainnya Analis mempunyai kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang sudah disebut. Bentuk dan siluat yang sama sekali tidak cocok dengan zamannya, tidak memakai korset, dan konstruksi serta kualitas bahan yang kurang memuaskan. Karakter selanjutnya, Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh atau Sadikam adalah seorang gundik pribumi yang beredukasi dan ibu dari Analis. Untuk sepanjang film, kostum-kostumnya sangat bagus karena cocok dengan karakternya dan posisinya di masyarakat. Nyai dan para gundik-gundik pria Belanda lainnya mempunyai akses ke kekayaan yang banyak dan status yang tinggi berkat suami atau majikan mereka. Karena itu juga, Nyai bisa memakai pakaian yang mirip seperti wanita-wanita Belanda, tetapi tidak sama. Regi Bai pernah menuliskan dalam hukunya, Nyai dan pergundikan di Hindia Belanda. Dengan adanya hubungan yang cukup erat dengan warga Eropa, maka penampilan Nyai kerap kali mengikuti penampilan ala Eropa. Namun, tidak sepenuhnya sama, hanya saja mereka mengadaptasi dan mencampurkannya dengan kebudayaan asli periangan. Dari mulai cara berpakaian, hingga aksesoris yang dipakai. Banyak Nyai memakai pakaian yang pada umumnya dipasangi renda. Pada masa itu, renda merupakan barang yang mahal dan dipakai hanya oleh orang-orang tertentu saja. Nyai juga memakai trompah atau selep yang menghiasi kaki. Mereka juga mengenakan perhiasan pemberian suaminya. Satu-satunya kritik yang saya punya untuk kostum Nyai adalah Nyai kurang menggunakan perhiasan. Herman Melema adalah pria yang kaya dan pernah sangat mencintai Nyai sampai mengajarkannya bahasa Belanda. Menurut saya, seharusnya Herman menghadiahkannya perhiasan lebih banyak sehingga ia sering memakainya sehari-hari. Dan terakhir, mari kita bedah pakaian wanita Belanda. Pakaian wanita Belanda di film ini sangat tidak memuaskan. Guru Mingke, Magda Peters, memakai gaun coklat panjang yang kesalahannya sama seperti gaun punya analis, yaitu siluet yang sangat tidak cocok dengan waktu film ini. Seharusnya, Magda Peters memakai atasan penik lain tinggi yang mengekang leher, dan lengan yang pendek itu seharusnya panjang, karena lengan pendek juga tidak pantas untuk dipakai di siang hari pada zaman itu. Dan lebih baik lagi, jika lengannya berbentuk balang yang merupakan gaya bentuk lengan yang sangat modis pada akhir era Victoria. Bentuk bawahannya juga salah, bahwa gaunnya jatuh sangat lurus, membuat pinggangnya terlihat besar, karena sebenarnya pada zaman itu, rok-rok berbentuk seperti bel agar pinggangnya terlihat kecil, sehingga wanita mendapat siluet hourglass. Dan pastinya, yang membuat saya paling geram, why is she not wearing a corset? Kesalahan-kesalahan ini terlihat terus-menerus di adegan-adegan yang terdapat karakter wanita Belanda. Tapi selain kesalahan baju, terdapat juga kesalahan di penataan rambut mereka. Pada acara pelantikan Ayah Mingke sebagai bupati, terdapat wanita-wanita Belanda yang memakai gaya rambut cepol dari rambut mereka yang dikepang terlebih dahulu. Menurut saya, seharusnya mereka memakai gaya rambut pompedor. Pompedor adalah gaya rambut yang ditandai dengan rambut yang berbentuk bulat dan tinggi, yang melengkung jauh dari kepala. Gaya ini sangat populer pada zaman itu, baik untuk rambut lurus maupun rambut keriting, dan menjadi gaya rambut khas akhir 1890-an dan 1900-an berkata Gibson Girl. Gibson Girl, yang diciptakan oleh seniman Charles Diana Gibson, adalah patokan gaya dan kecantikan ideal seluruh wanita Eropa pada zaman itu. Gaya khasnya adalah tubuh yang berbentuk S dan pinggangnya kecil dengan bantuan swambil korset, rok panjang berbentuk bel, dan gundukan rambut yang diikat menjadi simpul di bagian atas kepala. Terlebih dari itu, para wanita Belanda Indi tidak memakai topi di acara formal di siang hari. Padahal wanita barat pada zaman itu sangat diharuskan untuk memakai topi fascinator di ruang publik, apalagi nyonyonya berduduk tinggi seperti merek yang terdapat di adegan ini. Fascinator dilihat sebagai mahkota bagi wanita pada saat itu. Gaun boleh sederhana, tapi pastinya fascinator harus mewah. Seperti korset, fascinator ini adalah lambang feminitas dan menolak untuk memakainya, menandakan kalau mereka new woman yang liar dan mengejar kehidupan mandiri, dan menolak tekanan sosial untuk bernikah dan menjadi ibu. Maka dari itu, topi fascinator hanya bisa dilepas di rumah atau di acara informal bersama teman-teman terdekat. Kostum-kostum bumi manusia adalah contoh jelas sekolah perfilman Indonesia masih kurang mengapresiasi dan menyadari kepentingan dari kostum desain sebagai bagian dari art directing. Historikal naki resi, seperti kritik-kritik yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adalah hal yang bisa diampuni bila ketidaksesuaian tersebut merupakan bagian dari ekspresi kebebasan kreatif seorang kostum desainer dalam mendukung perkembangan karakter atau alur cerita. Namun, saya tidak bisa lihat alasan lain dari kesalahan-kesalahan tersebut selain kurangnya riset dan niat untuk membuat kostum berkualitas. Saya bukan orang pertama yang mengkritik film ini tentang kostum desainnya. Bumi manusia, walaupun kurang memuaskan, telah berhasil menyorot seberapa pentingnya elemen art directing ini kepada penonton Indonesia secara luas. Sikap kritis penonton akan mendorong para filmmaker Indonesia untuk meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian kepada kostum desaining dan itulah alasan mengapa saya percaya dan punya harapan yang besar untuk art directing perfilman Indonesia.